Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, mengakui upaya reformasi birokrasi oleh Pemprov DKI Jakarta menuai hasil yang positif atau cukup berhasil. Hal ini dapat dibuktikan melalui kualitas layanan publik yang diterima warga. Demikian diungkapkan Sumarsono saat perayaan pergantian tahun di Pantai Karnaval Ancol, Jakarta Utara, Minggu 1 Januari 2017. Menurut Sumarsono, capaian yang dirai tidak luput dari kekurangan. Karena itu, diharapkan jajaran pegawai pemerintah Provinsi DKI Jakarta memetik pembelajaran agar pembangunan di Jakarta lebih baik di tahun 2017. Saya ingin disampaikan, tahun 2016 luar biasa, perjalanan dengan segala suka maupun duka kita lalui bersama. Pemerintah, saya kira sudah sangat berusaha untuk membangun Jakarta khususnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama jajaran korupom indah. Dasar dari sekalian tahu, perusahaan sekali untuk baik meningkatkan pelayanan publik membangun Jakarta dengan baik, bahkan terakhir pengamanan. Alhamdulillah, dengan segala suka dan dukanya semua dilalui. Memang banyak kelebihan dan keberhasilan selama setelah tahun kita membangun Jakarta, tapi tidak luput dari kekurangan yang kita hadapi. Atas semuanya itu, mari kita kemudian, kita tutuplah tahun 2016 pada matang hari ini dengan pembelajaran yang kita ambil, kemudian kita petik intisarinya dan semangatnya, supaya memberikan inspirasi memasuki 2017, semangatnya tidak baru. Mudah-mudahan di tahun baru ini kita diberkai.